Karena Presiden sejak Bung Karno Pak, sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Jokowi Dodo. Jadi harus dipaksa dulu untuk membangun smelter, kalau tidak izinnya dipakai untuk jual-jual saja. Pak Fahri setuju ya. Saya pikir hanya itu Pak, agar sedikit tekan-tekan Pak, tapi Pak sudah pakai baju kuning jadi penekanan akan diberhalus. Saya pikir demikian. Kita tahu GDP ekonomi kita, 56 persen itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus dirubah. Oleh sebab itu, saya gembira pada pagi hari ini, sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam tujuh besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Sehingga tadi kembali GDP growth kita tidak tergantung pada konsumsi, tapi kita balikkan menjadi tergantung pada produksi. Bertumpu pada produksi, bukan bertumpu pada konsumsi. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita Indonesia. Apapun, entah lembaran ketot, entah kabel, entah kubarfoil, semuanya yang bisa kita produksi di sini, itu akan kita lakukan. Bukan lagi kita mengekspor bahan mentah atau raw material. Dan, alhamdulillah, hari ini kita akan meresmikan semelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman. Dengan investasi Rp21 triliun, ini bukan uang yang kecil, investasi ini adalah investasi yang sangat besar, dan menggunakan teknologi double class cyclone untuk menghasilkan katodat tembaga sebagai produk utama. Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900 ribu ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara lain yang memiliki semelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Dan nanti di semelter baru aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton katodat tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak, dan 850 ribu ton asam sulfat by product. Saya berharap dengan pengoperasian semelter ini betul-betul bisa memberikan multiplier effect sebanyak-banyaknya. Baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja dan juga kita harapkan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik, dan yang mendapatkan manfaat yang sebesaranya adalah rakyat di NTP dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semelter tembaga dan pemurnian logam mulia aman, Pagi hari ini saya resmikan.